balik badannya, terus dan tuh, bisa ambil foto estetik kayak gini, wih keren banget oh my god, terus yang kedua kalian juga bisa ke sini disini tuh serba kaktus gitu dan atasnya ada gentong-gentong lucu gitu aku lagi ada di Penny Lane sekarang lagi sama temen aku, dan kalau kalian mau tau spot fotonya yang mana aja, ada tiga bagian, jadi ada yang paling depan, tengah, dan paling belakang nah sekarang kalian tonton aja videonya sampai habis, karena aku juga kasih kalian tips outfit apa yang cocok buat dateng ke sini oke guys check this out ya guys, sekarang aku lagi ada di Gojek, menuju ke rumah temen aku, pake gopeh cuma 11 ribu aja sekarang aku lagi jemput temen aku, dan kita sensor oh my god, sensor kita bakal liat nanti gimana di Penny Lane so kalian patengin terus ya aku saranin kalian pake sunblock dan juga kalian wajib pake kacamata ya guys ciwi-ciwi, nungguin pak nungguin abang Gojek bukan kita sekarang udah di Gokar menuju Penny Lane jadi buat kalian yang penasaran nanti gimana spot fotonya, makanannya, harganya dan pake baju apa kesana so langsung aja mantengin jangan lupa di like, subscribe juga buat kalian yang bertengkar datang ke youtube ini karena gak hanya soal traveling dari Orpok ada juga soalnya art so guys check this out and happy watching ini penampakan ketika aku turun dari GoKart kira-kira dari depan itu kelihatan langsung mataharinya guys dan juga service pelayanannya keren banget ya security-nya langsung mengarahkan dan staff juga mengarahkan kita untuk mencuci tangan sesuai dengan protokol dan mengecek suhu tubuh kita juga nah pas kita masuk itu bener-bener langsung kelihatan ikonnya dari Penny Lane untuk menunya sendiri itu harus di scan barcode ya jadi ini area yang cuma bisa untuk minum aja kalau makan itu baru ke sana jadi cara barcode-nya kalian tinggal buka kamera handphone dan itu bakal langsung ada tulisan app menu like.com dan kita tinggal pilih aja yang mana mau kita order kali ini kita mau minum dulu tschuss terus esta oke jadi kita order rate harganya itu sekitar berapaan ada Rp. 120.000 yang minuman koktel ya iya terus terus ada bottles and cans itu ada bintang juga yang suka beer margarita aja apa? margarita margarita iya yuk mau makan itu ya makan itu oke 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 mas disini aku udah order cocktail sama temen aku juga kalau kalian gak mau cocktail kalian bisa order mocktail or juice juga ada disini dan aku order kentang goreng ayo kita cheers guys wuuu enak banget karena semuanya yang dimasak itu fresh nanti kita bakal makan aku bayangin makan nasi gorengnya sentang gorengnya enak banget ngapus lah kan gak kalian cheers lagi cheers lagi wuuu makbora ini fresh banget ini fresh banget oh ya ampun gara-gara ini setelon cat oh my god hilang apa? hilang apa? hilang pensil masuk ke spot-spot foto yang instagramable banget disini aku bener-bener rekomendasi banget kalau kalian datang kesini untuk foto-foto karena selain makanannya yang bener-bener enak dan juga tempatnya itu terbuka langsung di belakang itu menghadap ke matahari ya jadi matahari itu masuk dari area belakang pas kita masuk uh pemandangannya juga super hijau-hijau guys selain itu di setiap sudut bener-bener tempatnya cocok buat kalian yang mau posting-posting instagram dari kursinya aja tuh ada beberapa yang berbeda walaupun mereka tetap satu tema jadi kalian gak akan pernah kehilangan atau kehabisan ide untuk ngambil foto atau super foto dimana kalian kepengen nah ini kita udah masuk mulai ke area tengah jadi disini sebelah kanannya ada kayak area kitchen or bartender gitu ya kasir dan juga masuk lagi ke sebelahnya bartender itu ada lagi sofa gitu dan itu gak boleh makan jadi area itu cuma boleh minum aja nah juga bisa main bilir gitu guys pokoknya asik banget disini fun langsung menghadap ke matahari dari belakang mataharinya masuk enak deh pokoknya jadi kalian udah lihat juga tadi beberapa spot foto dan aku akan tunjukin spot foto tadi yang di bagian depan banget terus di tengah dan sekarang kita lagi ada di bagian spot foto yang di belakang backyardnya gitu dan ini lucu banget jadi dia outdoor dan kalau misalnya sore gitu bakalan ada cahaya-cahaya matahari tapi sekarang udah ilang sekarang kita menemukan satu lagi tempat yang bisa buat foto spot fotonya wuuu untuk outfit datang kesini aku saranin kalian pakai casual glamour seperti temen aku pakai ini dia pakai jeans dan juga pakai kaos tapi tetap dipadukan dengan earrings dan juga dengan sepatu yang wedges seperti itu dan untuk aku sendiri aku menggunakan celana ya jadi ini celana jubrai ala-ala rock kayak gitu aku beli di pinggir pantai murah banget juga tetap pakai crop top dan juga bawahnya aku pakai sendal bulu-bulu dipadukan dengan earrings untuk tetap ada kesan classy-nya oke kita lanjut lagi kalian bisa gaya disini terus kalian bisa ambil fotonya nanti muka kalian akan nampak di kacanya itu coba mbak esta tolong diperagakan seperti foto yang tadi balik badannya terus dan tuh bisa ambil foto estetik kayak gini wih keren banget oh my god terus yang kedua kalian juga bisa kesini disini itu serba kaktus gitu dan atasnya ada gentong-gentong lucu gitu sekalian kalian nungguin temen kalian foto bisa duduk nyantai disini ya ya banyak banget sepatu fotonya selamat menikmati Udah kenyang banget dan makanannya nggak habis Kita mau lanjut lagi nanti ke Bali Fusi Karena tadi aku pesen agak kepedesan So, kalian tungguin lagi video aku selanjutnya Thank you so much for watching See you next video, bye bye